Kehancuran agama disebabkan dari pembela yang tidak tahu caranya membela Lebih besar daripada kehancuran agama yang dilakukan oleh para pencela Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jamaatah min yaumina hadha ila yauminahdha Bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati Terutama tamu undangan tokoh masyarakat dari berbagai kalangan Ada Wakil Ketua DPR RI K.H.J. Abdulaziz Samsuddin dari Partai Golkar Ada sekjen PDI Perjuangan Ustadz Hasto Ada Nah ini betul-betul Kiai ini Profesor dokter K.H.J. Hidayat Nurwahid Senior saya Ada sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Gus Hasan Ikhwati Sifara bin Duali Syakiqah Menemelkan Arabiya Saudia bin Dualiyat Yaman Azzakumullah Gubernur DKI Jakarta Sayyidul Habib Anis Ba' Suwaidan Rekan-rekan dari pengurus nantung ulama Baik Syuryah maupun Tan Fidiyah Datang Wakil Ketua Umum Profesor dokter Insinyur Kiai Haji Ma'asum Mahfud Juga sekjen Dokter Kiai Haji Insinyur Hilmi Zaini Faisal Hasan Para cendikiawan yang hadir Ada Profesor dokter Fakhri Ali Terima kasih Bapak-bapak sekalian Pada hari ini Tanggal 22 Oktober 2019 74 tahun yang lalu Hadratis Syaih Kiai Haji Hashim Ash'ari Mengeluarkan fatwa Yang dikenal sebagai Resolusi Jihad Dalam fatwa tersebut Hadratis Syaih Kiai Haji Hashim Ash'ari Menyatakan bahwa Fardu'ain hukumnya Bagi setiap Muslim Untuk turun melawan penjajah Mempertahankan kemerdekaan Fardu'ain itu artinya Semua orang wajib Laki perempuan Kaya miskin Berpendidikan atau Tidak berpendidikan Level elit Grassroot Semuanya wajib Fatwa inilah Yang menjadi dasar Bagi arek-arek Surabaya Dan sekitarnya Pasiruan, Madura Sidoarjo Gresik Mojokerto Jumbang Untuk melakukan pertempuran Melawan Nikah Semula Bung Tomo Berencana untuk melakukan Penyerbuan kepada Belanda Kepada nikah Pada tanggal Sembilan November Namun Namun Hadratus Syek Haji Mas'ari Meminta untuk Menundanya Dengan alasan Menunggu kedatangan Singa dari Cirebon Yaitu K.H. Abbas Abdul Jamil Dari Buntet Sekali lagi Dari Cirebon Setibanya di Surabaya K.A. Abbas Dan Bung Tomo Bersepakat Untuk melakukan Penyerbuan terhadap Pasukan penjajah Dengan teriakan Takbir Allahu Akbar K.A. Abbas Dan Bung Tomo Bersama arek-arek Surabaya Dan sekitarnya Melawan Pasukan nikah Pegikan takbir Allahu Akbar Bukan untuk Menyerang Sesama anak bangsa Bukan pula Untuk menebar Kebencian Tetapi Untuk membangkitkan Semangat pelawanan Terhadap penjajah Akibatnya Pemimpin nikah Brigjen Malabi Tewas Bukan di tangan TNI Tapi di tangan Santri Tebuireng Bernama Harun Yang selanjutnya Melahirkan Pertempuran 10 November Sayang Harun Tidak lari Jauh Bahkan mendekat Ingin tahu Hasil Yang dia Lakukan Harun pun Mati bersama Barangkali dia kira Petasan Barangkali bukan Bom Maklum Maklum santri Malabi Ajudan Asisten Sopir Harun Bersama-sama Meninggal dunia Fakta sejarah ini Merupakan bukti Kuat dan nyata Bahwa Santri Para Kiai Dan Nathalul Ulama Memiliki Komitmen Kebangsaan Dan Komitmen Keindonesiaan Yang kokoh Dan peristiwa sejarah itulah Yang dijadikan momentum Menyetapkan 22 Oktober Sebagai Hari Santri Nasional Oleh Presiden Joko Widodo Hari Santri ini Diperingati Untuk membangkitkan Semangat perjuangan Melawan penjajah Meneguhkan Komitmen Kebangsaan Dan Melunasi Janji Para pendiri Bangsa Yang telah Diteladankan Oleh para santri-santri Terdahulu Seorang Bernama Abdul Hamid Orang jahit Bilangnya Abdul Kamid Yang dikenal Dengan panggilan Pangeran Di Ponogoro Adalah Santri Yang mondok Pertama kali Di Kiai Haji Hasan Besari Tegal Sari Jetis Ponorogo Ia juga Berguru Kepada Kiai Haji Taftazani Kertosono Belajar Kitab Tafsir Jalalen Kepada Kiai Haji Muhammad Ngadi Wongso Salaman Magelang Bahkan Beliau Hatam Quran Dan Menulis Kitab Fathul Qarib Dengan Tangan Sendiri Bahkan Jika kita Pergi Kemagelang Dan melihat Kamar Panggilan Di Ponogoro Di Eskarsidenan Kedu Kita dapat Menemukan Tiga Peninggalan Panggilan Di Ponogoro Al-Quran Tasbih Dan Kitab Fathul Qarib Tulisan Tangan Beliau Sendiri Santri Juga Membangun Fondasi Kebangsaan Dan Pendidikan Indonesia Melalui Tokoh Yang Bernama Suwardi Suryaningrat Yang Dikenal Dengan Panggilan Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Sempat Mondok Dan Belajar Al-Quran Hatam Kepada Kepada Sulaiman Zainuddin Kalasan Perambanan Pengalaman Baik Di Pesantren Inilah Yang Menjadi Inspirasi Ki Hajar Dewantara Untuk Merumuskan Pokok-pokok Pikiran Tentang Pendidikan Bahwa Tujuan Pendidikan Bukan Semata-mata Menciptakan Orang-orang Yang pintar Melainkan Juga Harus Memiliki Budi Pekerti Yang Baik Dan Luhur Menurut Ki Hajar Dewantara Sekolah Itu Harus Pula Menjadi Rumahnya Guru Itulah Tempat Tinggal Yang Pasti Rumah Itu Diperuntuki Nama Guru Atau Lebih Baik Dikatakan Orang Menyebut Pondoknya Itu Namanya Dari Dekat Dan Dari Jauh Datanglah Murid Kepadanya Bukan Dia Yang Pergi Kemurid Kita Berkata Ia Bukan Sumur Lumah Kutinimbo Sumur Berjalan Tempat Umum Mengambil Air Seluruh Suasana Paguron Itu Diliputi Semangat Pribadinya Ini Apa Kata Ki Hajar Dewantara Bahkan Lagu Syukur Semua Barangkali Sudah Apal Semua Yang Belum Apal Nanti Malam Diapalin Yang Sering Kita Nyanyikan Itu Ciptaan Santri Keturunan Rasulullah S.A.W. Berasal Dari Semarang Yang Bernama Habib Hussein Mutohar Ini Habib Nasionalis Tidak 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 Hanya Menciptakan Lagu Bahkan Habib Hussein Juga Merupakan Bapak Paski Berata Dialah Yang Memiliki Ide Bahwa Pengibaran Bendera Merah Putih Dilakukan Oleh Para Penguda Yang Berasal Dari Berbagai Daerah Sekali Lagi Ini Habib Nasionalis Soalnya Ada Habib Yang Kurang Nasionalis Kempat Toko Di Atas K.H.J. Abbas Bin Abdul Jamil Puntet Pangeran Diponogoro K.H.J. Dewantara Habib Hussein Mutohar Hanyalah Salah Satu Contoh Betapa Perjuangan Dan Konsribusi Para Santri Kepada Bangsa Dan Negara Sangat Besar Bahkan Sejumlah Santri Tewas Di Medan Tempur Demi Mencapai Dan Pertahankan Kemerdekaan Indonesia Haji Zainal Mustafa Dari Tasik Kemalaya Bukan Hanya Lantang Menyuarakan Semangat Perlawanan Terhadap Penjajah Melalui Mimbar Pidato Tetapi Juga Turun Kejalan Memimpin Pertempuran Melawan Jepang Dan Beliau Dipancung Kepalanya Diancol Ilyas Dari Lumajang Yang dikenal Dengan Kapten Ilyas Memimpin Ratusan Santri Dan Masyarakat Untuk Melakukan Penyerbuan Terhadap Benteng Benteng Belanda Ia Tewas Pada Tanggal 2 April 1949 Melalui Pengarahan Serdaru Serdaru Belanda Yang Sangat Besar Begitu Juga Dengan Marteni Hamid Rusdi Dari Malang Yang Sini Aktif Di Militer Juga Menjadi Pengurus Organisasi Pemuda Yang Bernama Pandu Ansor Yang Sekarang Menjadi GP Ansor Ia Dengan Gigi Melakukan Perlawanan Terhadap Belanda Penumpasan Pemutakan PKI Ia pun Tewas Di Usia 38 Tahun Kali Tembak Oleh Belanda Di Pinggir Sungai Wonokoyo Kedung Kandang Malang Yang Kemudian Makamnya Dipindahkan Ketaman Makam Pahlawan Suropati Malang Bapak Sekalian Dan Pada Hari Ini Tanggal 22 Oktober 2019 Saya Ingin Mengajak Para Hadirin Dan Seluruh Bangsa Indonesia Untuk Berefleksi Memikirkan Dan Berimajinasi Tentang Islam Dan Muslim Serta Keindonesiaan Di masa-masa Akan Datang Terutama Pada Saat Indonesia Berumur 100 Tahun Yakni 2045 Ini Penting Daukan Atas Dasar Beberapa Hal Pertama Pada Akhir-akhir Ini Penggunaan Sentimen Agama Dalam Ruang Politik Semakin Menguat Dimulai Dari Peristiwa Pilkada DKI Melahirkan Gerakan Politik 212 Sampai Pada Pemuda Presiden Kemarin Politik Identitas Yang Memanfaatkan Kedangkalan Pemahaman Beragama Tampaknya Akan Terus Digunakan Oleh Kekuatan Kekuatan Politik Untuk Meraih Kekuasaan Kedua Eksklusivitas Intoleransi Dan Radikalisme Beragama Khususnya Di kalangan Umat Islam Semakin Hari Semakin Menguat Jumlah Laporan Penelitian Telah Menunjukkan Peningkatan Intoleransi Dan Radikalisme Beragama Laporan Survive Foundation Misalnya Menyebutkan Bahwa Pada Tahun 2017 Mayoritas Muslim Dan Muslimah 57,1% Bersikap Intoleran Kepada Kelompok Yang Tidak Disukai Presentasi Tersebut Meningkat Jika Dibandingkan Dengan Survei Tahun 2016 Sebesar 51% Bahkan Sejumlah Aparat Sipil Negara TNI Polri BUMN Mulai Banyak Yang Terpapar Paham Radikal Dan Ini Bukan Omong Kosong Yang Mengatakan Ini Antara Lain Bapak Menteri Pertahanan Jenderal Riyamizar Riyakudu Eksivitas Intoleransi Dan Radikalisme Beragama Ini Bukan Saja Merusak Agama Islam Tetapi Juga Merusak Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Kenapa Disebut Merusak Agama Karena Pada Prinsipnya Islam Menghargai Kebenakaan Kan Intoleransi Radikalisme Inilah Sesama Anak Bangsa Saling Mengkafirkan Saling Menyalahkan Bahkan Saling Memusui Terkenal Dengan Ansar Daulah Jamaah Takfiri Semua kita Ini kafir Semua Halal Darahnya Ketiga Kelompok Kelompok Yang Ingin Mengganti Pancasila Sebagai Dasar Negara Juga Mengalami Peningkatan Mereka Berpandangan Bahwa Pancasila Itu Bertentangan Dengan Islam Padahal Melalui Mutamar Nasional Ulama Disitu Bondo Para Kiai Telah Memutuskan Bahwa Pancasila Tidak Bertentangan Dengan Islam Bahkan Sila-sila Yang ada Dalam Pancasila Merefleksikan Nilai-nilai Islam Karena Itulah Nadatul Ulama Menjadi Organisasi Pertama Yang Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal Organisasinya Keempat Dengan Melakukan Refleksi Dan Imajinasi Tentang Islam Muslim Dan Indonesia Menuju Isya 100 Tahun Berarti Kita Sedang Menjalankan Amanah Untuk Menjaga Islam Mempertahan NKRI Dan Kedaulatan Bangsa Indonesia Imam Ghazali Berkata Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali Lahir tahun 450 Bapak tahun 505 Hijriah At-Tungsi Khurasan Mengatakan Artinya Jadi Islam Akan Hancur Akan Rusak Dari Dalam Dengan Mengatasnamakan Pembelaan Terhadap Islam Karena Pembelaan Yang Tidak Dibenarkan Oleh Agama Islam Itu Sendiri Bapak Sekalian Karena Empat Hal Tersebut Bahkan Kesempatan Ini Saya Ingin Menyampaikan Empat Pokok Pikiran Keempat Pokok Pikiran Ini Saya Kira Akan Menjadi Fondasi Kuat Untuk Menyongsong 100 Tahun Indonesia Ini Penting Karena Pada Tahun 2045 Sejumlah Lembaga Telah Prediksi Masa Emas Indonesia Pada Tahun 2045 Indonesia Diprediksi Akan Menjadi Negara Maju Dengan Kekuatan Ekonomi Dunia Kelima Dengan Dominasi Kalangan Usaha Produktif Namun Cita-cita Indonesia Maju Indonesia Emas Pada Tahun 2045 Ini Ditentukan Oleh Bagaimana Kita Persiapkan Di Hari Ini Terutama Bagaimana Pandangan Dan Sikap Keagamaan Kita Apakah Menjadi Penopang Kemajuan Indonesia Ataukah Justru Keagamaan Kita Bersifat Destruktif Karena Itu Kempat Pokok Pikiran Ini Harus Menjadi Perhatian Seluruh Komponen Bangsa Baik Dari Kalangan Pemerintah Para Pengusaha Media Toko-toko Agama Serta Masyarakat Secara Umum Jika Kempat Hal Ini Diabaikan Indonesia Emas Indonesia Maju Dengan Menjadi Kekuatan Ekonomi Nomor Lima Dunia Yang Ditopang Oleh bonus Demografi Hanya Akan Menjadi Impian Belaka Pertama Islam Dan Kebudayaan Bagaimana Islam Memandang Kebudayaan Serta Bagaimana Menjadikan Islam Sebagai Sarana Atau Alat Untuk Transformasi Kebudayaan Sebagaimana Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu 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 Kedua Islam Dan Kemajemukan Dengan Kajian Terhadap Islam Yang Mendalam Baik Yang Bersumber Dari Al-Quran Hadis Dan Sunnah Nabi Maupun Pendapat Para Ulama Kita Dapat Menemukan Betapa Islam Sangat Menghargai Kemajemukan Ketiga Islam Dan Negara Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Negara Keempat Bagaimana Menjadikan Islam Indonesia Yang toleran Damai Saling Menghargai Ini Menjadi Kiblat Atau Rujukan Bagi Umat Islam Di Dunia Bukan Kiblat Sholat Bukan Indonesia Satus Kiblat Al-Muslimin Taqafatan Wahadaratan Wa Madaniyatan Insyaallah Bapak-bapak Sekalian Yang Berbahagia Islam Dan Kebudayaan Islam Turun Di Arab Bukan Untuk Melakukan Jetman Terhadap Kebudayaan Seakan-akan Islam Dan Budaya Berhadap Oposisi Bainer Atau Berhadapan Tetapi Untuk Melakukan Transformasi Kebudayaan Dengan Cara Melakukan Afirmasi Dan Akomodasi Terhadap Kebudayaan Kebudayaan Yang Sudah Ada Karena Itulah Tidak Heran Jika Sejumlah Tradisi Tetap Dipertahankan Bahkan Disyariatkan Segera Contoh Rukun Islam Kelima Yaitu Haji Adalah Ritual Yang Berisi Napaktilas Perilaku Para Nabi Seperti Nabi Adam Ibrahim Nabi Ismail Al-Hajj Ibadah Qadimah Min Yom Ibrahim Ismail Adam Begitu Juga Dengan Ibadah Puasa Yang Sudah Jalankan Para Nabi Para Umat Yang Terdahulu Nabi Musa Sayyidah Mariam Semuanya Orang Yang Melakukan Puasa Begitu Juga Ketika Islam Datang Ke Nusantara Islam Yang Dibawa Dan Diajarkan Oleh Para Wali Songo Kalau Yang Belum Apal Namanya Nanti Malam Wali Songo Siapa Siapa Kalau Enggak Apal Bukan NU Bukan Dengan Cara Membrangus Kebudayaan Dan Tradisi Yang Ada Melainkan Menjadikan Kebudayaan Sebagai Instrumen Da'wah Sehingga Islam Dapat Bersatu Dan Bersenyawa Dengan Kebudayaan Setempat Dalam Kerangka Inilah Islam Nusantara Dikembangkan Oleh Naldotul Ulama Kalau Kita Baca Sejarah Wali Songo Tidak Ada Wali Masuk Ke Satu Kampung Tokbir Gak Ada Semua Pendekatan Budaya Akhlakul Karimah Menghargai Budaya Setempat Mengharmoniskan Antara Teologi Dan Budaya Kemudian Dan Tradisi Yang Berkembang Di Masyarakat Tidak Serta Merta Ditolak Tetapi Justru Menjadi Infrastruktur Budaya Infrastruktur Agama Misalnya Menara Yang Banyak Kita Jumpai Di Masjid Pada Mulanya Bukan Arsitektur Islam Melainkan Berasal Agama Zarwaster Apa Apa yang Apa yang Apa yang dilakukan oleh Islam adalah tidak serta-merta menolak keberadaan menara Tetapi Memodifikasinya sehingga menara sampai hari ini tetap digunakan sebagai arsitektur masjid pada umumnya Padahal Arti kata menara Manaroh Adalah Tempatnya Api Ketika para sahabat Menyebabkan Islam ke timur Menjumpai bangunan tinggi 10 meter 15 meter Satu sama lain saling melihat Di atasnya ada api disembah Oh Hadihi Manarotun Ini tempatnya api Manaroh itu Apa sih kata sahabat Apinya dibuang Menaranya Dilestarikan Untuk monumen Masjid Jadi Menara itu Dari Zarwaster Allah berfirman dalam Surat Al-Alam Wah Punya suratnya cari sendirilah Gak usah saya tunjukkan Kayak enakan banget Allah berfirman dalam Al-Quran Surat apa Eh berapa Cari sendiri Pasti ada di Quran Janganlah kamu mencaci Maki Orang-orang yang tidak menyembah Allah Tuhan yang mereka sembah Jangan kamu caci Maki Nanti mereka mencaci Maki Allah Demikianlah Saya jadikan bagi setiap umat Memiliki budayanya Yang mereka banggakan Oleh karena itu Ad-Quran ini mengakui Budaya yang sangat beragam Yang harus kita hormati Tidak boleh kita meremehkan Mencaci Maki Budaya Bangsa lain Kelompok lain Agama lain Hadirin yang saya hormati Hari ini Kita menghadapi sebagian kelompok Yang suka Mempertentangkan Apakah tradisi tertentu Sesuai dengan Islam Atau tidak Akibatnya Kelompok ini Suka menghakimi Sebuah tradisi Dengan vonis sesat Syirik Bid'ah Bahkan Kafir Segedar contoh Tradisi masyarakat Yang membaca Ayat-ayat Al-Quran Membaca sholawat Tahmi Tahlil Tasbih Sifar Yang oleh masyarakat Indonesia Disebut Tahlilan Ini penting Sering dianggap Sesat dan bid'ah Begitu juga Ketika masyarakat Berkumpul Untuk belajar Dan membaca Sejarah Nabi Seperti dalam tradisi Mauludan Barzanji Diba Simtuduror Atau burdah Mereka anggap Bid'ah Penyebabnya sederhana Sejarah yang dibaca Ada dalam bahasa Arab Jika saja Dibaca terjemahannya Dalam versi bahasa Indonesia Barangkali Saya yakin Tidak akan muncul Tuduhan Bid'ah Karena mereka Tidak ngerti bahasa Arab Itu apa Ngertinya cuma Akhi Uhti Abi Umili Kok Murobi Ya Allah Kalau Kiai Ada orang sesajen Kiai tahu Apa ini pak Sesajen Nasi sekepel Di pojok rumah Untuk apa Mengusir roh jahat Dedemit Tuyul Babi ngepet Supaya lari Kata Kiai Kamu kan kaya Potong kambing satu dong Masak beras 15 kilo Setelah jadi 30 piring Nasi 30 piring Lauk Lapor Kiai Sudah siap 30 piring Nasi dan lauknya Ditaruh di pojok Mana Ditaruh di perempatan Mana Ditaruh di bawah Pohon Mana Kiai jawab Bukan ditaruh di pojok Atau perempatan Atau di bawah pohon Dimakan Oleh Tetangga Teman Terutama Fakir miskin Tapi sebelum makan Mari berdoa dulu Kepada Tuhan Minta apa Agar Kamu Selamat Istrimu Selamat Anakmu Selamat Hartamu Selamat Hidupmu Selamat Matimu Selamat Maka Namanya Bukan sesajen Tapi Alhamdulillah Cerdas Beduk 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 itu alat musik Goyang kerawang Supaya seru Ada beduknya Oleh Kiai Beduknya Diambil Goyang kerawangnya Dipisahkan Dijauhin Malah Beduk itu Dipindah ke masjid Untuk memanggil Orang Salat berjamaah Di masjid Luar biasa Kiai Luar biasa Pengkafiran Dan tuduhan Sesat Terhadap Tradisi Tersebut Akan menjadi Hambatan Signifikan Bagi kemajuan Kebudayaan Di Indonesia Karena itulah Saya mengajak Para hadirin Semuanya Dan seluruh Bangsa Indonesia Untuk bersama-sama Mengembangkan Kebudayaan Di Indonesia Yang kita cintai Ini Wa innamal Umamul Akhlakuma Bakyat Fa inhumu Dhahabat Akhlakuhum Dhahabu Syair dari seorang Penyair Mesir Ahmad Shawkibik Yang artinya Martabat Sebuah bangsa Tergantung Budayanya Ketika Budayanya Hancur Maka Bangsa Akan Hancur Martabat Sebuah bangsa Bukan senjata Bukan Ekonominya Yang Pokok pertama Martabat Bangsa Adalah Budayanya Harinya Saya hormati Islam Dan kebenakaan Manusia Terlahir dari Satu bapak Satu ibu Kemudian Terum menurun Menjadi banyak Suku bangsa Berbeda Dalam warna kulit Bahasa Arti istiadat Dan agama Di negara Tercinta ini saja Kita memiliki ratusan Suku Beragam Agama Dan kepercayaan Yang resmi Islam Katolik Kristen Hindu Buddha Konghucu Yang gak resmi Sabto Sabto Darmo Darmo Gandul Gotoloco Sambelun Subut Parpalin Kapitayan Kaharingan Sudawiwitan Karuhunan Masih banyak lagi Kira-kira 20 ada Dan ratusan bahasa Bahkan tidak ada negara yang lebih beragam Daripada Indonesia Kerukun dalam kebenakaan ini Harus terus kita jaga Sebagai wujud dari implementasi Ajan agama Juga sebagai komitmen Anak bangsa Untuk melanjutkan perjuangan Para pendiri bangsa ini Pada prinsipnya Tidak ada agama Yang menghendaki perpecahan Mengajarkan permusuhan Mengajak saling bertikai Karena itulah Islam memandang bahwa Kebinakan ini merupakan Tanda-tanda kebesaran Allah Sekalipun Allah mampu Allah tidak menjadikan Segera manusia secara seragam Melainkan beragam Ini jelas sekali Difirmankan oleh Allah Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a Afa'anta tukrihunna sahatta yakunu mu'minin Seandainya Allah menghendaki Niscaya Semua manusia di atas bumi Islam semua Tapi Allah tidak menghendaki Apakah kamu Muhammad akan menggunakan kekerasan Agar mereka Islam semua Tidak boleh Muhammad Tujuan dijadikan manusia Berbinaka ini Bukan untuk saling menegasikan Saling berperang Melainkan untuk saling mengenal Saling kolaborasi Ta'aruf Saling kerjasama Ta'awun Untuk menjalankan amanah Dan mandat Allah Kepada manusia Sebagai penguasa Yang bertanggung jawab Di muka bumi ini Karena itulah Melalui forum ini Saya ingin menegaskan bahwa Islam memberikan jaminan Akan tumbuh kembangnya Kebinakaan Maka dari itu Saya ingin mengajak seluruh Pemuka agama Untuk saling bergandengan tangan Bekerjasama Untuk menciptakan Indonesia Dan dunia yang damai Tentram dan aman Bapak sekalian Islam dan negara Sebagaimana yang telah disebutkan Di awal Pidato saya tadi Bahwa akhir-akhir ini Suara penolakan Pancasila Dan nafsu Untuk merapakan Formalisasi syarat Islam Dalam kehidupan Bernegara Atau yang kerap kita sebut Dengan Sebagai NKRI Bersyariah Semakin hari Semakin meningkat Rompok ini Membangun argumen teologis Dari jumlah ayat Dan hadith Salah satu ayat Yang mereka Selalu Ungkapkan Barang siapa Tidak menjalankan hukum Allah Kafir Kalau kafir Haladaranya Boleh dibunuh Itu juga Alasan Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi Ketika membunuh Amir Muminin Sayyidina Ali bin Abi Talib Ali dianggap Tidak menjalankan hukum Islam Tapi Selalu menggunakan Musyawarah Kalau memutuskan masalah Dengan musyawarah Maka Berarti Ali Menjadikan Hasil Manusia Menjadikan hukum Undang-undang Itu tidak boleh Bukan hukum Islam Kafir Ali ini Aisyah Kafir Muawiyah Kafir Tolhah Kafir Zuber Kafir Amar bin As Kafir Pokoknya Obra kafir Tidak hanya Al-Quran Kelompok ini juga Mendasarkan argumentasinya Kepada hadis Yang bunyinya Man khala ayadan Min ta'atin Laki Allah Yawmul Qiyamah Walah Hujjatalah Barang siapa Mati Tidak pernah Bayat Kepada Amir Maka Mati Jahiliyah Dail Quran Dan hadis Nabi diatas Dipahami sebagai Kewajiban Untuk menegakkan Khilafah Islamnya Sebagai syarat Untuk Merapkan syarat Islam Saya Tidak mengerti Apakah Kelompok ini Lupa Atau Sengaja Mengabaikan Sejumlah Fakta Sejarah Dan Dail-dail lain Tidak Rujukan Yang sahih Perihal Bagaimana Model Kepemimpinan Islam Seperti Apa Teknis Pemilihannya Dan Bagaimana Perannya Setelah Nabi Muhammad Wafat Mekanisme Pemimpinan Pemimpin Mulai dari Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Uthman Sayyidina Ali Semua Tidak Sama Proses Pemilihannya Islam Hanya Memberikan Prinsip-prinsip Dasar Bagaimana Kepemimpinan Dilakukan Harus Melindungi Segenap Warganya Mengangkat Harkat Dan Mertabat Bangsanya Menjamin Pemenuhan Hak-haknya Karena itulah Piagam Madinah Memberikan Perlindungan Kepada Kelompok Agama Dan Etnis Yang Berbeda Bismillahirrahmanirrahim Muslim Pendatang Muslim Peribumi Dua suku Aus Dan Khazrat Dan Yahudi Dan Muslim Asalkan Sama Satu Tujuan Cita-cita Fisi Misi Maka sebenarnya Semua adalah Satu Umat Artinya Nabi Muhammad S.A.W. 12 abad yang lalu Telah berhasil Membangun Sebuah Negara Yang berdasarkan Konstitusi Kebersamaan Keadilan Dan Hak Azasi Manusia Tidak berdasarkan Konstitusi Agama Tidak berdasarkan Konstitusi Suku Maka Negaranya Dinamakan Madinah Bukan Negara Islam Bukan Negara Arab Kan itulah Setelah Mengkaji Sejumlah Dail Baik dari Quran Maupun Hadis Maupun Pandangan Para Ulama Para Kiai Di Nusantara Ini Tidak Mempermasalahkan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Pancasila Ini Jadikan Dasar Negara Sama Sekali Tidak Bertangan Dengan Dasar Dasar Islam Sila Pertama Yang Berbunyi Ketuhan Yang Maha Berkaitan Dengan Prinsip Tauhid Yang Terdapat Di Jumlah Ayat Al-Quran Cari Sendiri Ayat Kurannya Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil Dan Berhadap Jelas Sekali Bahwa Islam Turun Untuk Mengangkat Derajat Manusia Salah Satu Ayat Yang Terkait Dengan Kemanusiaan Ini Adalah Surat An-Nahl Ayat Nomor 90 Begitu Juga Dengan Sila Ketiga Persatuan Indonesia Islam Sangat Melarang Keras Adanya Perpecahan Bahkan Islam Membolehkan Memerangi Kelompok Separatis Muhammad Orang-orang Yang Bikin Ribut Bikin Gaduh Di Kota Madinah Usir Muhammad Jangan Kamu Biarkan Hidup Bersama Kamu Di Madinah Begitu Juga Dengan Sila Keempat Islam Sangat Menjungjung Tinggi Prinsip Musyawarah Untuk Mutuskan Beragam Persoalan Sebagai Firman Allah Dalam Hadis Dibatkan Rasul Bersabda Saya Tidak Pernah Melihat Seseorang Yang Paling Banyak Bermusyawarah Dengan Para Sahabatnya Dibanding Rasul Allah Itu Sendiri Rasul Orang Atau Pemimpin Yang Paling Rajin Musyawarah Dengan Para Sahabatnya Sila Kelima Yang Berbunyi Keadilan Bagi Sulat Indonesia Juga Tidak Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Hadith NU Dalam Rentetan Sejarah Telah Menegaskan Komitmen Hubungan Islam Dan Negara Atau Antara Islam Dan Demokrasi Sebagai Contoh NU Terserta Dalam Menghapus Tujuh Kata Piagam Jakarta Ini ada Ceritanya Rapat BPPKI Tanggal 14 Agustus 1945 Setelah Ada Tujuh Kata Piagam Jakarta Saudara-saudara Sebangsa Tanda Air Yang Dari Indonesia Timur Menolak Keberatan Kalau Dipaksakan Saya Keluar Dari NKRI Maka Kiai Wahid Hashim Pulang Ke Tebu Karena Belum Ada WA Menghadap Ayah Handanya Kiai Hashim Ash'ari Menceritakan Keadaan Sidang BPUPKI Kiai Hashim Ash'ari Menjawab Saya Nanti Malam Istiqhorah Dulu Solat Dulu Minta Minta Petujuk Pada Allah Besoknya Kih Hashim Menjawab Wahid Saya Setuju Tujuh Kata Itu Dihilangkan Kenapa Karena Yang penting Indonesia Bersatu Dulu Kuat Dulu Bicara Islam Nanti Kita Dakwahkan Kita Sebarkan Kita Perjuangkan Islam Itu Di atas Tanah Air Yang Kuat Di atas Tanah Air Yang Kokoh Kalau Belum Sudah Bicara Syariat Seperti Afganistan Ketika Menghadapi Soviet Bersatu Begitu Soviet Pergi Mereka Pecah Karena Ada Kelompok Yang Segera Negara Islam Ada Yang Tidak Negaranya Belum Kuat Perang Saudara Sudah Terjadi Empat Puh Tahun Seratus Persen Muslim Sembilan Puluh Persen Sunni 5% Syiah Pokoknya Terus Perang Tak Sampai Kapan NU Dalam Rentetan Sejarah Menegaskan Komitmen Hubungan Islam Dan Negara Atau Antara Islam Dan Demokrasi Sebagai Contoh NU Terus Serta Dalam Menghapus Tujuh Kata Dan Biagam Jakarta Dan Merima Asas Tunggal Pancasila Hubungan Islam Dan Negara Adalah Compatible Bukan Alternatif Hubungan Islam Dan Negara Dalam Saling Menguatkan Untuk Kemaslahatan Bersama Masalah Mursalah Islam Bukan Merupakan Sistem Spesifik Yang Menolak Segala Sistem Yang Lain Kedepan Dalam Percaturan Di Tingkat Nasional Regional Dan Internasional Kita Menegaskan Posisi Seperti Demikian Itu Islam Dijalankan Di Indonesia Merupakan Representasi Fisi Rahmatan Lil'alamin Kita Menjadi Representasi Dari Komitmen Dan Sikap Beragama Yang Menekankan Moderasi Toleransi Dan Perdamaian Peradaban Yang Dibangun Agama Islam Di Dunia Kedepan Akan Merujuk Kepada Praktik Beragama Yang Kita Laksanakan Di Indonesia Yakni Praktik Beragama Yang Sangat Menghargai Keberagaman Dan Kebudayaan Ini Yang Sering Kita Sebut Sebagai Islam Nusantara Bukan Madhab Bukan Aliran Baru Tapi Tipologi Masyarakat Nusantara Islam Santara Bukan Aliran Bukan Sekte Atau Madhab Baru Yang Dikembangkan Di Indonesia Islam Santara Adalah Islam Yang Diamalkan Didakwahkan Dan Dikembangkan Sesuai Kartelistrik Masyarakat Dan Budaya Nusantara Nusantara Sepanjang Tidak Tidak Bertentangan Dengan Syarat Islam Kita Dapat Mencontohkan Bagaimana Islam Bisa Masuk Dalam Budaya Indonesia Seperti Dalam Penggunaan Beduk Untuk Menanda Waktu Salat Beduk Semula Merupakan Alat Musik Kemudian Diterima Oleh Para Alim Ulama Kegunaannya Diganti Untuk Memulai Waktu Salat Islam Santara Juga Menyatu Dengan Nasionalisme Nasionalisme Harus Diberi Semangat Islam Ini Yang Diajarkan Oleh Hadis Syah Gajah Syam Ash'ari Hubbul Waton Minal Iman Artinya Nasionalisme Adalah Bagian Dari Iman Yashim Ash'ari Ulama Nasionalis Nasionalis Ulama Presiden Jokowi Nasionalis Santri Kemurif Amin Santri Nasionalis Oleh Karena Itu Kita Bersama Sama Harus Mendorong Praktik Islam Indonesia Agar Menjadi Wujukan Keberagamaan Di Dunia Bukan Hanya Kepada Negara Muslim Dunia Namun Juga Negara Negara Non Muslim Yang Merabkan Sistem Demokrasi Saat Ini Kita Dapat Berbangga Menjadi Negara Demokrasi Terbesar Di Dunia Pelaksana Pemilu Yang Rumit Di Antara Berita-berita Yang Cenderung Mengedepankan Pola Postul Dan Ujana Kebencian Alhamdulillah Tetap Dapat Dilaksanakan Dengan Damai Menghasilkan Pilihan Rakyat Yang Demokratis Mengapa Ini Bisa Terjadi Atas Berkat Rahmat Allah Dan Didorong Oleh Keinginan Luhur Yang Mendasarkan Kepada Komitmen Dan Praktek Keislaman Yang Moderat Toleran Dan Damai Keadaan Demikian Akan Menjadi Pusat Belajar Demokrasi Terhadap Negara-negara Demokrasi Yang Lain Yang Justru Menghasilkan Pemimpin Produksi Hops Berita Dan Opini Bohong Indonesia Dan Negara Dengan Penduk Muslim Terbesar Di Dunia Yang Telah Menunjukkan Bukti Adanya Hubungan Agama Dan Negara Yang Harmonis Kokoh Dan Saling Menguatkan Dan Karena Itu Kita Akan Menjadi Rujukan Dunia Yang Sesungguhnya Tidak Kurang Setiap Tamu Yang Datang Ke kantor PBNU Selalu Bertanya Tentang Islam Nusantara Baik Kedutaan Eropa Amerika Australia Timur Tengah Asia Semuanya Bertanya Tentang Islam Nusantara Ketika Saya Pergi Ke Jepang Menyampaikan Tentang Islam Nusantara Langsung Setelah Selesai Saya Berbicara 14 Orang Masuk Islam Ketika Di Hongkong Di Medan Victoria Saya Bicarakan Islam Nusantara Selesai Daya Khutbah Dua Orang Masuk Islam Belia Mereka Berdua Mendengarkan Cerama Saya Dengan Sungguh Diterjemahkan Oleh TKW Nya Wal Hasil Pandangan Islam Tentang Kebudayaan Negara Dan Kebenakaan Secara Tepat Akan Menjadi Modal Penting Dalam Membangun Islam Indonesia Sebagai Rujukan Dunia Dan Saya Saya Yakin Santri Santri Yang Dilahirkan Dari Tempat Di Pesantren Memiliki Pemahaman Tentang Islam Kebudayaan Negara Kebenakaan Yang Tepat Hingga Dipundak Santrilah Masa Depan Indonesia Ini Berada Santri Akan Menerima Tanggung Jawab Di Masa Yang Akan Datang Contoh Ini contoh Saya Bukti Setiap Ada Demonstrasi Apalagi Sampai Cewes Sampai Bakar Bakar Yakin Di Belakangnya Bukan Santri Silahkan Kalau Anda Buktikan Di Belakangnya Ada Kiyai Atau Santri Lapor Ke Saya Setiap Ada Demonstrasi Ribut Di Belakangnya Aktor Bukan Kiyai Bukan Santri Pasti Itu Saya Jamin Karena Kita Tidak Punya Uang Daripada Untuk Mereka Untuk Makan Nilai Nilai Yang Selama Ini Dimiliki Oleh Santri Seperti Integritas Kejujuran Amanah Akhlakul Karimah Akan Menjadi Modal Penting Dalam Menyongsong Indonesia Emas Pada Tahun 2045 Tentunya Saya Berpesan Santri Harus Terus Mengembangkan Tradisi Kreatif Innovatif Dan Berfikir Kritis Karena Itulah Melalui Mbar Ini Saya Ingin Menghimbau Kepada Bapak Dan Ibu Semua Untuk Melibatkan Santri Menjadi Subjek Aktif Dalam Seluruh Proses Bebaunan Bangsa Dan Negara Santri Mewarisi Legasi Yang Ditinggalkan Oleh Para Ulama Di Abad Keemasan Islam Karena Itu Kebangkitan Indonesia Dan Islam Akan Ditentukan Oleh Kiprah Dan Peranan Kaum Santri Menuju Tahun 2045 Kita Juga Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0 Di Era Ini Kita Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Besar Tetapi Juga Berpeluang Mendapat Efek Negatif Menjadikan Manusia Terperangkap Sebagai Objek Kemajuan Teknologi Dan Informasi Kemajuan Teknologi Dan Informasi Dapat Mengurangi Hubungan Dan Kedekatan Hablum Minanas Oleh Karena Itu Kita Harus Menyuarakan Central Humanity 5.0 Yaitu Manusia Harus Hadir Mengendalikan Teknologi Bukan Manusia Sebaliknya Menjadi Budak Teknologi Santri Memiliki Modal Yang Besar Untuk Mendorong Manusia Tetap Sebagai Pusat Sentral Atas Kemajuan Teknologi Dan Informasi Santri Memiliki Mekanisme Agar Hubungan Antar Manusia Tetap Kuat Dan Kokoh Diantaranya Tahlilan Yasinan Dan Mauludan Dalam Tradisi Keberagaman Tersebut Teknologi Dan Informasi Merupakan Instrumen Bukan Tujuan Dengan Demikian Seluruh Produk Peradaban Diarahkan Untuk Menguatkan Kualitas Kemanusiaan Kita Tahlilan Mauludan Barzanji Itu Merupakan Media Rekonsiliasi Level Grassroot Dengan Cost yang Sangat Murah Ya Paling-paling Berkat Selamat Hari Santri 20 Oktober 2019 Santri Sampai